Questionnaire atau survey Questionnaire atau survey ini adalah cara yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan data Anda bisa buat di Google Form Google Form lalu Anda share share ke siapapun kemudian kita bisa memperoleh data dengan cepat linknya bisa diakses secara publik juga. Nah, kalau questionnaire kita bisa menggunakan open and close questions. Close questions mudah dianalisa karena bentuknya bisa dihitung Accountable. Jadi berapa umur Anda itu itu close questions yang bisa dihitung apakah Anda sudah sarapan atau belum. Ya tidak, itu juga close questions yang bisa dihitung jumlahnya Can be administered to large population Jadi, close questionnaire ini cara mudah dan cepat untuk menjangkau banyak data sekaligus menghasilkan banyak data disebar seluaskan cara tertulis email dan website melalui Google Form Cuma problemnya adalah sampling can be a problem Apabila populasi bisa diketahui saya mau men-survei mahasiswa yang ngekos ngekos di daerah Ubaya misalkan ya di daerah sekitar Ubaya pertanyaannya adalah berapa jumlahnya? ini adalah problem sampling yang kita tidak tahu jumlahnya berapa aku mau cari tahu orang-orang vegetarian di Surabaya kita tidak tahu jumlahnya jadi batasan jumlahnya berapa kita tidak tahu itu problem dari close questionnaire apakah mengumpulkan 20 data cukup? apakah mengumpulkan 100 data cukup? idealnya adalah 10% dari populasi teman-teman jadi kalau data dianggap akurat survei dianggap akurat apabila 10% dari populasi permasalahnya kita tidak tahu populasinya berapa jumlahnya kecuali Anda men-targetkan semua penduduk di Surabaya kita tinggal kepada statistik cari tahu berapa jumlah penduduk di kota Surabaya ketahuan angkanya sehingga target kita adalah 10% dari jumlah tersebut itulah problem dengan survei nah bentuknya apa? pertanyaan survei atau questionnaire yes and no checkbox checkbox yang punya banyak opsi yang seperti Anda lihat di sini rating scale liker scale semantic scale 3, 5, 7 or more points open-ended response ini beberapa hal yang akan kita bahas jadi liker scale itu modulnya seperti ini jadi liker scale mencari opini argumen asumsi terhadap sesuatu yang kita tanyakan dimana ada biasanya dibagi 5 dimana ada 2 kubu polar yang berbeda yang satu sangat important di sini contohnya yang satunya lagi tidak important nah ini 2 kubu yang berbeda dan user diharapkan untuk mengisi apa namanya pendapat mereka ini gunanya liker scale semantik scale mirip seperti liker scale cuman disini kita tidak menuliskan kata-kata karena kata-kata disini bisa membiasakan jawaban kita karena apakah bedanya so-so dengan less important karena setiap orang punya kadar yang berbeda di bagian ini jadi untuk semantik scale contoh yang ini kita cukup memberi tanda centang atau tanda X di rata kiri atau rata kanan tanah anda lihat sebelah kiri ini polar dengan sebelah kanan clean lawannya dirty bright lawannya dark low quality lawannya high quality konservatif lawannya inovatif inconvenient lawannya convenient tinggal diberi centang atau silang lebih ke arah mana how will you describe game art world part and target on the following scale ini semua kayak supermarket besar gitu ya misalkan oh ini dirty oh kerupan market game art world part ini dirty misalkan dark high quality dan seterusnya jadi kita tinggal memberikan tanda centang oke seperti itu ini semantik nah 3, 5, 7 oke kapan kita menggunakan 3 opsi kapan kita menggunakan 5 opsi kapan kita menggunakan 7 opsi ya 3 opsi dipakai untuk close question yang short answer use the liker scale biasanya how often you check social media within a day ini short answer ya jadi kita pakai 3 opsi kalau 5 ya kapan kita pakai 5 biasanya kita mau mencari pendapat opini dari user atau statement like dislike agree disagree gitu ya kita bisa pakai liker scale ya seperti contohnya anda lihat 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 opsi yang lebih dari 5 opsi 7 opsi 10 10 selanjutnya biasanya kita kepingin mendapatkan opinion ya pendapat yang tidak terlalu ekstrim tidak se-extrim ini very unsatisfied unsatisfied neutral satisfied very satisfied ini terlalu ekstrim ya in betweennya tidak ada nah kita beri kita akan coba yang modelnya semantik untuk mencari pendapat yang tidak terlalu ekstrim contoh-contoh ya misalkan friendly employee ya agak sih agak friendly jadi mungkin tidak terlalu tengah-tengah tapi agak ke kiri seperti ini ya jadi ini lebih fluid modelnya jawabannya data yang anda kumulkan lebih fluid even semuanya itu actually angka number yang bisa kita crunch menjadi laporan berbentuk data numerik seperti yang bisa anda lihat oke oke tadi kita belajar observasi kita belajar interview kita belajar questionnaire cara yang ketiga keempat maaf ini adalah diary study diary study ini cara untuk mendapatkan data secara personal dari user yang kita amati jadi diary study ini adalah metode untuk mendapatkan data kualitatif ataupun kuantitatif juga terhadap aktivitas behavior user dan experience dia sepanjang waktu caranya bagaimana si user diberi yang namanya buku diary ya buku diary pada umumnya dan dia diwajibkan untuk menuliskan segala sesuatu yang kita inginkan saya pernah mengikuti yang ini ya food diary salah satu risetnya anak farmasi dimana untuk obesitas jadi saya disuruh mencatat makanan apa yang saya makan jam berapa saya makan dan berapa besar porsinya itu dicatatat semua di diary tersebut sehingga dari hasil data food diary ini bisa ditentukan langkah-langkah diet yang seperti apa pengobatan yang seperti apa yang paling tepat karena setiap orang berbeda tekniknya dari tadi prinsipnya adalah seperti kita menulis pada jurnal problemnya apa sih dari tadi ya problemnya adalah tidak semua orang rajin mencatat kadang-kadang lupa tidak dipaksa untuk mencatat sehingga lupa dan seterusnya kayak begini itu memang kesusahan kesusahan dari 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 study yang yang konvensional ada berbagai macam dari study yang modelnya digital ini salah satunya anda bisa coba sendiri journey.cloud ini mirip seperti buku harian tapi modelnya app dimana anda mencatat jurni anda di kehidupan anda bisa juga dipakai untuk food journey dan macam-macam jadi fleksibel bisa dikasih gambar dan sebagainya nah ini ada fitur pengingat dan sebagainya yang membantu kita untuk mengingat kapan kita mencatat silahkan anda coba kemudian ada yang namanya experience sampling jadi ketika ada observasi ada questionnaire ada interview ada dari study ada juga yang namanya experience sampling jadi disini kita akan mencari ahli ya user yang paling ahli paling expert terhadap produk yang akan kita amati aktivitas yang sangat dia sangat sering menggunakan produk ini atau dia sangat sering beraktivitas ini dan dia sangat sering menggunakan jasa ini misalkan atlet ya atlet dia dia sangat sering berolahraga setiap hari dan seterusnya kita mau bikin aplikasi fitness tracker seperti itu kita bisa mengundang ahli ini untuk kita dapetin datanya untuk kita amati apa yang dia lakukan kita tanya-tanyain lebih teknis lagi hal-hal yang lain dan sebagainya jadi ini experience sampling ini gunanya untuk apa kadang-kadang ketika kita membuat aplikasi dan kita mengobservasi orang yang biasa-biasa aja tidak sangat ekstrim di sana maka bisa jadi apa yang kita dapatkan itu belum tentu 100% valid karena lebih baik kita ber-deal ber-deal atau berhubungan dengan orang yang ekstrim terhadap sesuatu bagian yang akhir adalah setelah Anda melakukan observasi dan kawan-kawan ada lebih baiknya Anda membuatnya namanya persona persona adalah karakter fiksi karakter bohong-bohongan yang Anda create berdasarkan temuan-temuan data yang Anda dapatkan tadi jadi karakter ini bisa diberi nama diberi foto diberi berbagai macam informasi di dalamnya aktivitas dia tujuan dia moto hidupnya pengalaman dia dan sebagainya serta hambatan yang dia dapatkan persona ini tujuannya supaya semua anggota tim mempunyai satu visi tentang desain yang akan dikembangkan memiliki satu visi yang sama terhadap desain yang akan dikembangkan contohnya kayak gini persona contoh ini ada data orang ini tentu saja orang yang bohong-bongan fictional character fotonya diambil dari internet sembarang ini ada biodatanya dia kemudian keterangan informasinya dia tujuannya dia apa kesusahannya dia apa serta personalitinya dia apa jadi disini kita bisa lihat dia ini suka sekali baca tentang teknologi berita teknologi dan science space science tepatnya cuman problemnya aplikasi yang ada di pasaran saat ini itu banyak macam-macam dan tersebar disana-sini kualitasnya jadi kalau space itu pakai aplikasi A untuk teknologi mobile pakai aplikasi B untuk teknologi pakan pangan pakai aplikasi C dan seterusnya jadi kadang-kadang dia harus switch berbagai macam aplikasi untuk mendapatkan informasi trend teknologi terbaru yaitu difficult to find single hub jadi dia perlu dia kepingin ada nggak sih satu portal yang mengumpulkan semuanya menjadi satu sehingga dia tidak perlu berganti apps untuk mendapatkan update jadi ini personanya dengan persona ini mendirect seluruh team design agar satu visi dalam membuat solusi yang akan diciptakan baik itu tentang data gathering habis ini kita akan membahas tahap kedua atau bagian kedua yang ditentang bagaimana menjerit adia terima kasih